Intro Salam Sobat Rulu Seru Seru dong Kali ini kita akan membahas tentang alasan penyebab harga telur naik, Sob Kebutuhan pokok, beberapa komoditas mengalami penguatan, salah satunya telur ayam Ada beberapa faktor yang menyebabkan kenaikan harga di pasaran, Sob Pertama, sarapan pasar atau daya beli dari masyarakat yang ramai Kedua, berkurangnya populasi ayam horn sehingga produksi telur menjadi terbatas Serta harga pakan ayam yang mulai naik membuat biaya produksi telur perharinya ikut naik Harga jagung menguat hingga angka 6.250 rupiah per kilogram untuk tingkat ecer, Sob Sementara konsentrat pabrikan rata-rata di harga 399.000 rupiah sampai 405.000 rupiah per saknya Beda konsentrak dengan bekatul, saat ini harga bekatul sudah menyertuh harga 4.700 rupiah per kilogram untuk jenis aparator Peternak ayam, Abigus Nosafiki berharap adanya kestabilan harga agar peternak rakyat tidak merugi Kepala Dinas Koperasi Perdagangan dan Industri atau Disko Pindak Kota Malang, M. Sahilendra menjelaskan Pihaknya sudah koordinasi dan konsultasi ke provinsi Selain harga masih belum stabil, juga akan menekan harga dari peternak Selain itu, banyak produsen memilih ekspor dibandingkan menjual ke dalam negeri Kendati harga merangkak naik, Disko Pindak mengaku stok kebutuhan pokok termasuk telur masih aman sampai akhir tahun, Sob Salam Sobat Ruru Seru Seru dong